Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anda sekalian, hari ini kita kembali bertemu dalam pelajaran Matematika Bahasa Inggris Dalam jalur Online Learning Class Namun tidak mengurangi semangat kita dalam belajar ya Baik anda sekalian, hari ini kita akan melanjutkan kembali materi Masih tentang About Time Jadi materi kita masih tentang Waktu Are you ready? Yes Siapa yang tahu apa artinya sayang? Siapa yang tahu apa arti hour in a day? Oke, satu hari itu berapa jam? Who now? Siapa yang tahu? Satu hari itu berapa jam? Sehari semalam ya Nah, there are 24 hours in one day Jadi satu hari, satu malam itu sama dengan 24 jam 24 hours ya Ingat, 24 hours artinya 24 jam Kemudian Satu jam itu berapa menit? Minute in an hour Satu jam berapa menit? Ingat ya Ingat ya, ini ya Ini, kalau disini berapa nih? 5, 10 15 Satu ini, satu apa Jarak ini, 5 menit ya sayang ya Jadi berapa? Satu jam Nah There are 60 minutes in one hour Jadi ada 60 menit Ataupun satu jam itu 60 menit Ingat ya, satu hari berapa jam tadi? 24 hours, 24 jam Sedangkan satu jam 60 menit Itu kuncinya ya Oke Oke, do you understand? Oke, next Nah, sekarang kita Silahkan Kalian bisa melihat di buku kalian Nanti di halaman Ataupun tentang Letter and Earlier Letter itu artinya Waktu menunjukkan Apa? Lewat Ataupun setelah Ya, bahasa Inggrisnya setelah Ataupun lewat Dalam hitungan jam Ini disebutnya Letter Kemudian Kalau earlier Atau earlier Earlier itu artinya Sebelum atau kurang Satu jam Ataupun kurang Satu jam Sebelum Jam Gitu ya Jadi kalau letter Apa tadi? Artinya lewat For example Kita lihat Yang pertama The first letter Yang lewat The clock show One o'clock Now Jam ini menunjukkan Angka berapa? Jam berapa nih? Yang merah Apa kemarin? Hand Power ya artinya Sorry Kalau yang merah Menunjukkan apa? Tanda Jarum Menunjukkan menit Kalau yang biru Menunjukkan Waktu jam Jarum pendek ya Kalau Kata Udah Bisa Inggrisnya Hand minute Kalau ini Hand hour Jarum jam Ini jarum menit Oke Jam berapa ini? One O'clock Jam Satu Ingat One hour later Satu jam berikutnya Atau setelahnya Jam berapa? Jam 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 Ingat ya Ini Ini jam Satu Berarti kalau Satu jam Berikutnya Berarti disini Jam Satu Jam Dua Kalau Two hour later Jam berapa? Jam Satu Ataupun Dua jam Kemudian Berarti jam 3 ya Disini berarti 1 hour later Satu jam berikutnya adalah jam 2 Do you understand? Next The clock shows 3 o'clock now Sekarang waktu menunjukkan jam berapa nih? Jam 3 ataupun pukul 3 Kemudian 3 hours later 3 jam kemudian Jam berapa kah? Ingat hitungnya dari angka selanjutnya ya Sayang ya Sekarang jam 3 Kemudian 3 jam berikutnya Atau 3 hours later 1, 2, 3 Jam berapa? Jam 6 Paham ya? Jadi ke later ini artinya lewat Ataupun setelah Tadi sini Jam 1 lewat Satu jam Jam 1 lewat 1 jam berarti jam 2 Ingat dari sini ya Satu berarti ini 1 jam Nah ini lihat Contoh yang tadi The clock saw 3 o'clock now Waktu menunjukkan jam 3 Kemudian 3 jam berikutnya Ataupun setelahnya 3 jam berikutnya Berapa? Satu, dua, tiga Berarti 4, 5, 5, 6 jam 4, 5, 6 jam Cara menghitungnya yang setelahnya ya Jangan dari tiga nya Satu, dua, tiga Salah Jadi menghitungnya dari setelah angka tiga nya Berarti Satu, dua, tiga Oke, do you understand? Oke, thank you Next Number two Earlier 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 ini artinya Sebelum For example The clock saw Nine o'clock now Sekarang pukul berapa nih? Sembilan Ingat Ingat Kalau setiap angka Ataupun jarum Panjang di angka 12 Itu menunjukkan Jam tepat Kalau jarum pendeknya di angka 9 Berarti ini menunjukkan jam 9 tepat Atau Minute hand Kalau ini hour hand Oke, sekarang Two hours earlier Dua jam Sebelumnya berapa? Berarti mundur Kalau tadi maju Kalau later maju Kalau earlier Berarti mundur Ingat Satu Dua Dua jam ya One Two What time is? Nah Jam tujuh betul ya Ingat Kalau earlier Berarti sebelumnya One, two Dua jam sebelumnya Berarti jam tujuh Do you understand? Oke, next The next example Selanjutnya The clock saw Five o'clock Now Waktu menunjukkan jam 5 tepat Three hours earlier is Tiga jam sebelumnya Berarti jam berapa ya Mudur One Two Three Jam Dua Pak, bisa enggak Kalau seperti Menghitung matematika? Coba ya Berarti Lima Dikurang Tiga Berapa? Dua kan? Nah, sama betul Coba Sembilan Sembilan coba Tadi sembilan Nine Minus Two Berapa? Tujuh ya Sisanya Berarti mundur Sama nih Jam lima Dikurangi Tiga jam lima Jam lima Tiga jam sebelumnya Tiga jam sebelumnya Ataupun lima Dikurang tiga Sama dengan Jam Dua So Three hours earlier Tiga jam sebelumnya Berarti jam Dua Mundur ya One Two Three Nah, ini Boleh juga tadi Lima Dikurang tiga Dua Sama ya Nah, sama Bisa ya Sayang ya Oke, next Nah, sekarang question Headpage 113 Soal yang Later and earlier Nah, nomor satu Bisa ya Satu jam Setelahnya Sekarang jam berapa nih? Jam dua Berarti jam setelahnya Jam berapa? Kemudian yang kedua Jam berapa? Jam tujuh Kemudian soalnya Two hours earlier Dua jam sebelumnya Jam berapa? Oke, nomor C What time is it? Jam berapa ini? The clock shows Twelve o'clock now Sekarang jam dua belas Three hours earlier Tiga jam sebelumnya Berapa ya? Berarti mundur Oke, paham ya? Paham sayang? Oke Next The question Headpage 115 115 Soal cerita Tolong disimak ya Solve the problem And draw The hand on the clock Nih, kemudian Soal Soal cerita Dan menggambar Hand Jarum Pada Jarum menit maksudnya ya Jarum menit Pada jam berikut ini Number A Lynn start Her piano lesson At 2 PM Ingat apa PM kemarin? Jam berapa nih? PM Berarti siang ya Jam 2 siang Lynn memulai Les piano Kita lihat Kita jawab Les piano ya Lynn memulai Jam 2 siang Kemudian It lasts For 45 minutes Dan akan berlangsung Sampai dengan 45 menit Soalnya adalah Pertanyaannya At what time did her lesson end? Dan pada Pukul berapakah Dia akan selesai Dalam les piano Mulai jam 2 Kemudian Waktunya berlangsung Les itu Kurang lebih 45 menit It lasts For 45 minutes Nah ini nanti Soalnya Kalian pertama Kalian gambar Ini jam 2 Berarti Kalau Jam 45 menit Sampai dimana Akannya Kemudian Her piano Lesson Ended At Blah 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 PM Dan dia Akan berakhir Pada jam Berapa Paham ya Yang pertama ini Kalian garis Minitnya Sama jamnya Oke Paham nomor 1 ya Silin Les piano Jam 2 Mulainya Lesnya itu Berlangsung 45 menit Pada pukul berapakah Dia akan Selesai Les piano Ini gambar ya Oke Nomor B The train Lifts At 1 And 30 PM Kereta Meninggalkan Jam 1 30 Atau Setengah 2 Siang Dan Tiba And arrives At Central Station At 140 PM Dan tiba Di Stasiun Pusat Ataupun Stasiun Pusat ya Pada pukul Jam 1 140 Siang How long Does The journey Take Belapa lama Perjalanan Yang ditempuh Pak Mita Langi Kereta Meninggalkan Ataupun Berjalan Pada pukul 1 30 Setengah 2 Dan Akan Sampai Di Stasiun Pada pukul 1 40 Siang Waktunya Berapa Menit Ataupun Berapa Waktu Yang Dibutuhkan Dalam Perjalanan Tersebut Ingat Ini Pukul 1 30 130 PM Berarti Jam Berapa Sayang Setengah 2 Ya Setengah 2 Siang Start Mulanya Kemudian Journey And Perjalanan Akan Berakhir Pada pukul Berapa Tadi Jam 1 40 Dimana Kulisnya Kemudian Pertanyaan Yang kedua The journey Takes Dan Perjalanan Memakan Waktu Blah 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 Minit Berapa Menit Oke Ingat Ini Bisa Di Artikan Ataupun Di Cara Tadi Yang Pengurangan Seperti Matematika Pengurangan Ya 5 Dikurang 3 Tadi 2 Ini Gue Bisa Jadi Sayang Soal Yang Pertama Ini Menunjukkan Waktu Setelah Dan Juga Sebelum Sedangkan Soal Yang Kedua Ini Soal Cerita Di Halaman 115 Berapa Berapa Lama Silin Belajar Ataupun Lai Piano Sedangkan Yang B Berapa Lama Perjalanan Kereta Menuju Stasiun Oke My Student Do you Understand Oke Oke Before Before We Close Our Meeting Let's Say Hamdallah Together Hamdallah Rabbil Alamin And Say Pray Don't Forget To Always Pray And Keep Your Healthy And I Say Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh